Intro Ini Pak Adi, ini kan barongsai ya? Barongsai, kemudian ada liong gitu ya? Kan ini sangat, apa ya, sangat identik sekali dengan perayaan Imlek Dimana-mana perayaan Imlek, salah satunya adalah barongsai keluar liong Nah, filosofinya kenapa sih Pak kok? Baik, ini barongsai, kalau boleh saya ceritakan pertama kali perkembangannya kan di daratan Tiongkok zaman dahulu Ini dulu pada zaman dahulu ini adalah untuk mengusir hama tanaman para petani Karena dibuatkan lah, kayak ini semacam singa-singa, ada kayak macam arimao, kelabang, dan lain-lain itu Dan perkembangannya selanjutnya itu diadopsi ke luar dari daratan Tiongkok Itu diambil oleh para pesilat sulin-sulin itu, karena ada unsur olahraganya Nah, itu perkembangannya ke Indonesia, yang saya tahu juga itu akhirnya karena para, apa namanya, orang-orang Tiongkok juga ingin mengustarikan seni, tradisi, budaya Tergabung dengan budaya seni, terbentuk sosok ini Yang saya tahu juga barongsai dan liong ini adalah tunggangan para dewa-dewi Dan bisa menetralisir hal-hal negatif Terutama, misalnya ada pembersihan rumah, untuk menyambut tahun baru Imlek Agar dalam penyambutan tahun baru-baru itu bisa berjalan dengan semestinya Masuk tahun baru menjadi bersih, jadi memang ini istilahnya mengusir roh-roh jahat, keburukan-keburukan, negatif Supaya nanti di tahun baru semuanya menjadi bagus dan baik Dan ini memang terus menjadi ciri khas Imleknya demikian Menjadi salah satu bagian dari acara itu sendiri ya Untuk menjelang Imlek itu ya Nah, kalau kita bercerita ini kemudian, ini dari anak-anak sini juga yang main? Ya, ini adalah muda-mudi wihara Karena ini kita sudah berkembang sejak 5 April 2002 Sampai saat ini kita masih eksis Ini masih eksis, anak-anak ini, komunitas ini yang tergabung dalam wadah muda-mudi Ikut dalam kegiatan berongsa ini Baik, menarik, menarik Nah, kalau kegiatan mereka selain Imlek, apakah ada juga di luar Imlek Pak Haji? Tetap, tetap, untuk rutinitasnya kita latihan Karena disamping untuk kegiatan sosial di dalam nyamuk Imlek ini juga Kita juga banyak mengikuti kejurahan-kejurahan nasional Yang diadakan oleh generasi lelah rakyat berongsa Indonesia Baik, baik Jadi boleh keluar selain di acara Imlek Dia boleh juga beratraksi atau melakukan ritual ini maksud saya Ya, benar Tadi tidak hanya Imlek saja ya? Ya, benar, benar, benar Pak Ngomak Sampai kita juga mengisi undangan dari komunitas Tionghoa Yang biasanya membuka usaha toko Juga kita tetap diundang untuk memeriahkan perayaan odalan juga Seperti di Kure Batur Yang ada pujaannya juga Sabanar Kita juga sering mengisi acara-acara ini di Kure Batur Jadi memang tadi selain dia mengusir, dia menjadi simbol tunggangan Supaya ke depannya menjadi lancar gitu ya Pak Ini menarik, ini ada yang lagi mau latihan Mungkin kita ajak ngobrol-ngobrol ya Ajak bicara ya Ya, ini koordinatornya Bisa di, siapa yang namanya Pak? Abeng? Abeng bisa Waduh Halo Pak Abeng, apa kabar? Ini koordinator Waduh Wah, ini persiapan untuk Imlek besok ya? Persiapan untuk Imlek Sudah berapa lama Mas Abeng? Melatihan bersama teman-teman ini? Melatihan untuk Imlek kita sudah 3 bulan terakhir 3 bulan terakhir kita latihan rutin untuk persiapan Imlek Oh gitu, berapa orang yang dilibatkan ini? Kita akan melibatkan 9 barong itu kurang lebih ada anggota 45 orang Oh, 9 barong? 9 barong Dan ada pemain Lyongnya juga, pemain musik juga Kalau pemain Lyong sampai berapa orang? Pemain Lyong itu 9 orang maksimumnya 9 orang? 9 orang Oh, jadi besok 45 personil orang akan perform besok? Pas Imlek Baik, nah kalau kan ini sebagai pelatih Kemudian mungkin sudah kemana-mana kali pentasnya Suka dukanya apa sih mainin Lyong ini? Dapat ampau kan? Gimana? Kalau suka dukanya dibilang sih kebanyakan sukanya Karena ini kan memang sudah hobi Kita membalasi budaya Kita buat akan terus ada Baik, baik Nah apa syaratnya untuk menjadi pemain ini Barong saya atau pemain Lyong ini? Syaratnya yang penting mau belajar Kita disiplin, pasti bisa Karena ini kan memang mengandalkan fisik semua Jadi kita harus, kalau ada fisik juga harus menentukan Oh gitu, oh gitu Ini orangnya bisa ganti-gantian? Atau bisa yang Lyong ini? Atau memang, oh Tidak ada spesifikasi kan ini harus Lyong Oh siapa pun boleh Ini juga ada yang wanita matinya juga? Yang gak apa-apa ini? Ada main Lyong, ada main korong juga Oh, baik Nah kalau besok ini mau Untuk Imlek besok Mau pentasnya seperti apa ini mas? Bocorin dikit lah Apa, ada uniknya apa Loncat 2 meter, 3 meter Nah, kesempatan kita nanti akan tampil Barong saya itu, 9 barong Rata-rata itu akan main atraksi yang ekstrim Dimana nanti akan main Bangku Bola Main bola juga di atas bola kayak pemain sirkus Oh Lalu kita akan Keluarkan barong saya cewek Itu barong saya kemar Barong saya kemar cewek Dan akan ada kolaborasi dengan pemain Lyong Baik Jadi tingkat kesulitan yang mana nih? Yang paling tinggi nih? Yang paling sulit itu yang Dimain bola Main bola itu sangat sulit Karena ekstrim Dan Dan risiko Risiko tinggi Oh Baik Mudah-mudahan nanti Itu ya Sukses ya Buat orang banyak tercengang gitu ya Dan meriah ya Terima kasih ya Masakbeng ya Nah Pak Adi Mungkin kita sebelum menutup Apa yang ingin disampaikan kepada Mungkin kepada masyarakat Yang merayakan Atau juga Kalaya ketumum lah Terkait besok mau Imlek Silakan Pak Adi Sebagai penanggung jawab Tempat ibadah Wilhara Darmena Kuta Tempat ibadah Lengguan Biyo Kuta Serangkaian perayaan Imlek 2570 Kami mengucapkan Sinian Kuele Kongci Pacai 2570 Semoga Kita selalu sejahtera Dilindungi Oleh Tuhan Yang Maesah Selalu mendapatkan Kesehatan Rezeki yang melimpah Tentu Alam mau bersahabat Dengan kita Sehingga Kebahagiaan Lahir Bakten Akan kita Capai pada tahun Imlek 2570 ini Kali lagi Sinian Kuele Kongci Pacai Wah Kongci Pacai Pak Adi Terima kasih banyak Masakbeng Terima kasih banyak Mudah-mudahan nanti Meriah Semua bergembira Nah Saudara Perayaan Imlek Selalu memberikan Dampak yang sangat Baik Kegembiraan Kemeriahan Oleh umat Tionghoa Terutama yang merayakan Kita berharap Semoga saja Selalu diberikan Kesehatan yang baik Rezeki yang baik Kemudian Kemakmuran yang baik Bagi umat Yang memasuki Tahun yang Baru ini Kami Sekarabat Kerja Dari Sapa Redaksi On Location Sapa Redaksi On Location Mengucapkan Buang sifat saya Selamat Merayakan Hari Raya Imlek Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton